selamat menikmati selanjutnya kita sedang berada di suatu pila hotel yang ada di kawasan Hidem Pala Hill salah satunya yaitu yang saya sekarang berdiri ini salah satu bangunan dari Hidem Pala Hill tempatnya lumayan mantap lokasi dari kabupaten dari pusat kota Purapata hanya sekitar 30 menit menuju Hidem Pala Hill masih terjangkau jadi tidak terlalu jauh ya untuk sobat datang ke Hidem Pala Hill jangan lupa satu minggu tetap rame disini karena penyungannya khusus untuk banyak yang menenang untuk di kolom renangnya di depan sana nanti ini salah satunya nih kita lihat kondisi di sekitarnya itu masih ada di kawasan Hidem Pala Hill yang masih lagi proyek itu nanti disana itu akan ada tempat pajuan kuda terus camping ground etipitur terus sekaligus melihat pemandangan gunung parang dari sini kelihatan gunung parang, gunung bogok, dan gunung lembu disini kelihatan karena ini posisinya tepat berada di puncak bukit yang ada di kawasan Sukatani Kesa Sukatani Kabupaten Purwakarta oke sobat Purwakarta nanti kita lihat sekitarnya selain kita hari ini masuk dulu ke kamar disirahat dulu nanti kita lihat penyungan keliling yang ada di kawasan Hidem Pala ini selamat menikmati oke oke sobat Purwakarta nanti kita lihat tadi kita masih tetap di Hidem Pala ini nah ini sekarang kita berada di halaman tempatnya di kolam renang yang ada di kawasan Hidem Pala ini ada kolam renangnya untuk tiket kolamnya itu sendiri ada keterlaluan yang harus dipakai disini aturannya yaitu ada di sana tiket untuk masuk kolam renangnya dewasa 25.000 anak-anak 15.000 ada peraturannya yaitu pakaian yang harus dipakai yaitu khusus untuk belanang ya jadi disini kolam renangnya tepat berada seperti di atas awan itu lokasinya kalau ada rumput yang ada di pakaian yang harus dipakai dan disini ada artifat patung di sini ada artifat patung juga sih kayak yang di hotel-hotel seperti biasanya Ini asap ini. Oke sobat, ini salah satunya artefak seperti sping yang ada di Mesir ya. Nah, Hidenpale memang mengutamakan ada sedikit prasejarah tentang, nanti disana ada tentang orang-orang yang bersejarah yang ada di Kerajaan Sunda. Ini seperti yang ada di Mesir, tempatnya itu ada juga kelihatan pemandangannya itu ketepatan dengan genung Parang, genung Mongkok, dan genung yang lain yang ada di Purwakarta.